Selamat datang di materi minggu ke-7 Mata kuliah mobile game development Minggu ke-7 ini kita membahas tentang Text time dan audio Jadi campur sari ya materinya Kita akan mulai dari bagian pertama Tentang text Di sini kita akan mengenal Ada dua jenis text yang dipakai Di game engine Yang pertama adalah Yang pernah digunakan sebelumnya Yakni text object biasa Di mana kita nge-load file TTF atau file open type font Kemudian kita pasang ke Canvas Dan yang kedua yang akan kita coba hari ini Adalah menggunakan cara kedua Yakni bitmap font Nah bedanya antara bitmap font Dengan text Biasa ya objek text biasa Adalah bitmap font sendiri Menggunakan Gambar menggunakan Textur istilahnya Jadi untuk bitmap text font ini akan memiliki Dua buah file nantinya Sebuah Spreadsheet gambar Yang berisi huruf-huruf dan angka Yang ingin dipakai A sampai Z 0 sampai 9 Beserta Struktur XML nya Oke jadi Jadi ketika dipakai Di dalam 2D game engine kita Maka Text yang dimunculkan Akan persis sama dengan Bitmap Atau gambar yang ada di Spreadsheet tersebut Ya Keunggulannya menggunakan bitmap font Adalah kita bisa membuat tulisan yang fancy Menarik Kita bisa edit menggunakan Photoshop Ya supaya Textnya menjadi Memiliki tampilan yang menarik Dan mungkin bisa ditambah Shadow lah Ditambah glowing effect Dan seterusnya Hal yang agak susah dilakukan Untuk Objek font Biasa Oke Dan Ada 2 file ya Nanti yang kita buat Textur file dan XML Kemudian akan dibentuklah Spread object Ya Dimana nanti kita bisa pakai Spread object ini Untuk menuliskan sesuatu Di layar Oke Nah Pertama-tama Untuk mencoba Tutorial di slide ini adalah Pertama-tama Anda mesti cari Fontnya dulu Yang gratisan ya Dimana kita bisa download Font gratisan Ada macam-macam Ada di Salah satunya Bfonts Dotcom Atau Anda bisa pakai Google Fonts Google Fonts Mungkin adalah API Untuk Memasang font Secara legal Di website kita Tapi ternyata Bisa di download juga loh Menjadi TTF Jadi Anda bisa pakai ini Dan yang Cukup lama ya Cukup populer Adalah font squirrel Oke Silahkan Anda coba Cari-cari font sendiri Di sini ya Atau Anda bisa Menggunakan Font yang ada di Classroom Oke Nah Di sini kita akan Membuat bitmap form Tetapi di sini Kita akan menggunakan Tools Tools Toolsnya adalah Namanya litera Ini tools online Tidak perlu download Permasalahan dengan Tools ini adalah Harus Atau Maksudnya adalah Dibentuk atau Dibangun menggunakan Flash Kita tahu sendiri Bahwa Tahun 2020 Desember Akhir Desember ini Flash akan benar-benar Tidak disupport Di semua browser Tolong tuliskan Di komen Kalau Anda punya Tools lain Sejenis ya Yang tidak Menggunakan flash Supaya saya bisa Mengupdate materinya Agar lebih Baik Tidak mengandalkan Tools ini saja Oke Langsung saja ya Kita akan Buka Litera Ini adalah Litera Cara kerjanya Adalah Anda Pertama-tama Memilih font Terlebih dahulu Anda pilih fontnya Terlebih dahulu Saya select font Saya menggunakan Saya menggunakan font Harry Potter Yang ada di Classroom Anda boleh pakai Font yang lain Asalkan Sebaiknya menggunakan True type font file TTF Oke Tekan open Nah nanti Anda akan Melihat Macem-macem font Yang ada disini Disini Anda bisa Ubah ukurannya Anda bisa Ganti Efek-efeknya Misalkan Saya tidak mau Menggunakan Stroke Stroke Ini dia Strokenya saya hapus Lalu Anda bisa Ganti gradient color Kalau mau Kemudian Anda bisa Memberikan efek glow Efek shadow Disini saya kasih Efek shadow Distancenya sedikit Spreadnya Oke Kualitinya dinaikkan Ya mungkin seperti ini Oke Bisa ditambahin Bevel Distance field Dan seterusnya Background saya Biasanya menggunakan Transparan Kecuali Anda mau Memberikan Latar sendiri Boleh Nah lalu Yang perlu diberikan Adalah tentang Glips Glips adalah Macem-macem simbol Yang terkandung Di dalam Sebuah font Bisa latin Latin uppercase Silic uppercase Dan seterusnya Oke Ada hati Semakin banyak Glips yang Anda Masukkan ke dalam Bitmap font Maka loadingnya Semakin lama Oke Jadi menurut saya Adalah sebaiknya Menggunakan Haru-huruf Dan apa saja Yang ingin Anda pakai Jadi pakai Yang Anda inginkan saja Contoh ya Saya hanya mau pakai Alphabet Dan Tanda Sama dengan mungkin Serta angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dituliskan saja Langsung di sini Dan Anda lihat di sini Ini adalah File PNG nantinya Berupa Spreadsheet seperti ini Dan ada Sebuah XML Yang menandai Huruf A Itu X, Y nya berapa Huruf B X, Y nya berapa Lebarnya berapa Informasinya Akan dipakai oleh Veser Untuk merender Text di layar Canvas Anda Oke Nah Langkah terakhir adalah Untuk memilih Format Jadikan event T Di sini Oke Kemudian Sisanya Default saja Anda pencet Export Oke Di sini saya Pencet tombol Start Oke Anda bisa download Filenya Oke Font Buka font Zip file ya Anda save dulu Oke Kemudian Saya akan cek Di Sini Ini dia Saya ekstrak Nah Anda bisa lihat ya Ada Dua file Yang dimunculkan Ini PNG Dan ini File XML Kalau Anda buka Ada Ada informasi X nya berapa Y nya berapa Label nya berapa Untuk huruf yang Karakter code nya 97 A besar Dan seterusnya Oke Informasi ini akan dipakai oleh Veser Untuk Menampilkan Merender Text ke layar Oke Untuk membuat Bitment font Menggunakan bitment font Di Veser Pertama-tama Anda harus Ngelut dulu PNG dan FNT nya Menggunakan fungsi Bitment font Game.root bitment font Parameter Parameter Dan nama font nya Sembarang sih Mau diberi nama apa Parameter kedua Adalah file PNG dari font tersebut Parameter ketiga Adalah file FNT dari font tersebut Oke Langsung aja Anda bisa Menggunakan Week 8 Start HTML Yang saya sudah Kasih di Classroom ya Bisa di download Dari sana Kemudian Yang saya lakukan Sekarang adalah Saya akan mengkopi Dua file ini Lalu saya akan Membuat Folder kosong Folder baru Di C sampai HTTox MoVGD Saya beri nama Folder nya Fonts Lalu di dalamnya Saya paste Dua file ini Kemudian kita Kembali ke sini Langsung aja Anda Panggil Game Di dalam Preload ya Anda panggil Ini saya Perlu Game.load Bitmap Fonts Kemudian kita Kasih nama Misalkan HP Kemudian Nama Link ke Font tersebut Jadi saya Masukkan di Folder fonts Kemudian PNG dulu Yang di Load Dan yang Terakhir Adalah File FNT Seperti ini Jadi ini Yang pertama kali Anda lakukan Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Untuk Menggunakan font Menampilkan ke Layar Maka kita Bisa menggunakan Fungsi namanya Bitmap Text Bitmap Text Punya berbagai macam Parameter Game itu sendiri Game engine nya itu sendiri Objek game engine nya Posisi X dan Y Mau diletakkan Dimana Nama font nya Apa Kemudian Isi Text nya apa Yang mau ditampilkan Kemudian Ukurannya berapa Dalam satuan pixel Oke Kita akan coba Yang ini Oke Nah Langsung aja Di bagian Create Sini Saya tidak punya background Saya akan gunakan Background Warna solid Anda bisa pakai Game.stage Background Color Kemudian Anda menggunakan Warna Hexa Desimal Anda bisa pakai Warna terserah Ya Silahkan di Google sendiri Oke Kemudian Saya akan menampilkan Text nya Ke layar Oke BMP Text Atau tidak perlu Menyimpan di sebuah Variable Tapi terserah Bebas Game.add.bitmap Text Oke Parameter pertama Dan kedua adalah Posisinya Mau ditulis dimana Contoh kasus 100x100 100,100 X dan Y nya Kemudian File Phone apa yang mau dipakai HP ya Kita sudah Loot dengan nama HP disini Kita panggil ulang disini Kemudian Berikutnya adalah Text nya Harry Porter And the goblet of fire Oke Kemudian Mau berapa pixel Besarnya Misalkan 60 Kita akan coba Tampilkan di layar Teman-teman Anda Bisa Melihat di layar Disini Saya akan Reload Ya Ini hasilnya Harry Order And the goblet of fire Font nya Bitmap font kita Bisa Berhasil Ditampilkan Oke Nah Selanjutnya adalah Tentang Motion Atau sorry Mouse drag Tentang mouse drag Kita bisa Kemarin Anda belajar Bagaimana Mendeteksi inputan Click Dengan gampang Nah sekarang Bagaimana Membuat drag Supaya kita bisa Geser 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 Kemudian Kita lepas Mouse nya Objek yang kita Geser Tertinggal Oke Caranya sangat mudah Kita tinggal Mengambahkan input Enable true Kemudian Kita aktifkan Fungsinya Enable drag Dari inputannya Oke Pernama-tama Input enable true Artinya apa Kita pengen Objek ini Bereaksi Terhadap inputan Mouse Misalkan Kedalam dirinya Misalkan Waktu dia Diklik lah Diklik Geser lah Kemudian Kita aktifkan Enable drag nya Otomatis Jaya-jaya Jaya-jaya Belum memprogram Susah-susah Disini Oke langsung aja DMP Text Enable Input True Oke DMP Text Dot Input Enable Drag Seperti ini Oke Simpan Lalu Kita akan Coba Reload Anda klik Text nya Anda bisa Drag Klik tahan Mouse nya Lepas Klik tahan Mouse nya Kalau Dijelangkan Di hp Sama saja Kalau kita Mengklik Menggunakan Jari Kita bisa Geser-geser Menggunakan Jari